selamat menikmati selesai itu bentukan unitnya dengan dua angka di belakang koma kemudian menggunakan satuan milimeter hal yang pertama dilakukan adalah dengan membuat bagian atas dari kerangka objek tiga dimensi yang berbentuk persegi panjang dengan menarik garis ke arah bawah 88 mm ke arah samping kanan 160 mm ke atas 88 mm dan ke samping kiri 160 mm kemudian tarik garis dari ujung kiri atas sepanjang 16 mm ke bawah kemudian ke kanan 148 mm ke bawah 34 mm dan ke kanan 12 mm setelah itu membuat lingkaran di tengahnya sebelum itu digunakan garis bantu untuk membuat lingkaran dari ujung kiri atas tarik garis ke arah kanan sepanjang 38 mm ke bawah 50 mm kemudian dari ujung 38 mm yang tadi tarik lagi sepanjang 63 mm kemudian ke bawah 50 mm untuk lingkarannya lingkaran bagian dalam menggunakan diameter 24 dan bagian luar menggunakan diameter 38 yang terakhir yang terakhir adalah pembuatan fillet di bagian bawah dari sisi masing-masing bagian selanjutnya adalah membuat objek kedua yaitu tampak depan pertama dalam menarik garis sepanjang 160 mm kemudian ke atas 76 mm kemudian ke arah kiri 6 mm ditambah 6 mm kemudian tarik garis ke bawah menyesuaikan dengan garis yang sebelumnya dibuat kemudian untuk garis ujung sebelah kiri dibuat sepanjang 29 mm untuk pembuatan lingkaran digunakan senter diameter dengan diameter lingkaran bagian dalam 38 mm dan bagian luar 63 mm kemudian untuk menarik garis dari ujung sebelah kiri ke arah lingkaran agar menyatu digunakan tools line dan tangan langkah selanjutnya adalah dengan membuat objek dua dimensi menjadi tiga dimensi dengan menggunakan tools press pull dan pertama untuk lingkaran yang di dalam dengan ukuran 20,5 mm ke arah atas untuk kedua lingkarannya kemudian untuk objek bagian luarnya sepanjang 22 mm ke arah atas kemudian untuk objek bagian depannya untuk bagian lingkarannya menggunakan press pull dengan tinggi 56,5 kemudian untuk persegi panjang yang kecil sepanjang 50 mm ke arah atas dan kemudian untuk objek terakhir pada pandangan depan digunakan press pull dengan tinggi 16 mm itu dapat disesuaikan dan diubah menjadi shades of grey kemudian untuk pandangan depan kita blok semua dan kita gunakan 3D rotate untuk merotasi bagian depan agar sesuai dengan soal nomor 1 kemudian setelah dirotasikan klik to move dan pindahkan sesuai dengan contoh soal nomor 1 jika sudah digabungkan kemudian blok semuanya dan ketik union agar dua komponen tersebut dapat bersatu kemudian diputar ke arah belakang dan ditambah lagi dengan menggunakan tool press pull di bagian lingkaran sepanjang 6 mm langkah selanjutnya adalah membuat proyeksi amerika dari gambar yang akan kita buat nantinya menggunakan base kemudian klik enter dan pilih layout kemudian otomatis akan terlihat rangka dari pandangan depan atas samping dan model model 3 dimensinya setelah itu klik enter untuk model 3 dimensinya diubah tampilannya langkah selanjutnya adalah dengan penambahan dimensi untuk dimensinya kita atur dulu di dim style selamat menikmati setelah itu ukuran dimension di deep style kemudian langsung tambahkan keterangan selamat menikmati selamat menikmati setelah penambahan dimensi yang selanjutnya adalah penambahan etiket kopi etiket yang sebelumnya telah kita buat kemudian paste di atas objek yang sebelumnya kita buat kemudian untuk etiketnya disesuaikan setelah penambahan etiket selesai selanjutnya adalah yang terakhir yaitu memploting dengan aturan sebagai berikut dan ini merupakan hasil akhir dari pengerjaan soal 1 sekian dan terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Selanjutnya akan kita lakukan plot. Menurut to view, menurut plotnya waktu itu. Equality, oversize-nya, isul to read A4, lalu window, lalu menu menu, center default, click to paper, lalu landscape, click apply to layup, lalu click update, center default, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.